Ini jamaah juga ada yang komplain saya juga, Ustadz Deden tadi ngajarin walayalin asyir, tapi sekarang kok bilang walayalin asyir, kan gitu ya. Lihat, kapan Ustadz Deden lagi baca Quran, kapan Ustadz Deden lagi berbahasa Arab, dua hal yang berbeda. Lihat dulu, sama kadang-kadang saya pembuka doa nih, subhanaka la ilmalana illa ma'alam tanah, yang sudah pernah belajar tajud sama saya, saya disalahin tuh. Kenapa Ustadz bacanya kok gak sesuai tajud? Kalau saya jawab panjang juga nih, nanti deh kalau ada kesempatan lain saya jawab. Sama kayak Ustadz Deden tadi, walayalin asyir, barusan tadi ngajarin tajud, sekarang kok bagi ini. Tidak, Ustadz Deden sedang berbahasa Arab, atau sedang berdoa. Nah berdoa tidak wajib pakai tajud, gitu ya. Kalau berdoa tidak wajib pakai tajud. Misalnya ketika saya berdoa, Allahumma krimna, wa krim jama'atina, fi hadil layalil asyir. Saya berdoa begitu. Ya Allah muliakanlah kami, dan semua jama'-jama' kami yang lagi belajar pada malam hari ini, di malam-malam yang sepuluh ini. Tadi bacaan saya salah tuh. Walayalin asyir. Padahal kita sedang berbahasa Arab. Ini kejadian. Kejadian ada anak sekuler, cari-cari kesalahan orang Arab. Masuk ke diskotik. Wah dia pulang. Untuk membawa dalil, ternyata orang Arab itu sesat. Kadrun-kadrun itu katanya. Kenapa? Di diskotik mereka sambil joget menyebut nama Allah. Yallah, 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 gitu. Sambil joget tari perut mereka, yallah, egoblok. Dia tidak menyebut nama Allah. Kalau orang Arab gitu artinya, yes, oke. Gitu loh maksudnya. Itu badu-badu juga kalau nyuruh orang, tukang beca, tukang apa di sana. Gak ada tukang beca, tukang ojek. Gak ada. Adalah tukang-tukang apa di sana. Yallah, ya syabak. Yallah, yallah, yallah. Itu artinya, wey buruan. Hei, hei, gitu. Nah ini si liberal ini ngomong. Orang Arab itu semua ngatain Tuhan di sana. Penistaan terhadap agamanya. Lu yang gay gitu rasanya. Pengen ngomong kayak gitu. Baik, lanjut, Saudade Den. Iya. Bahkan dalam doa itu ada iktibas. Ada iktibas itu merenovasi redaksi ayat gitu. Tetapi memang bukan dimaksudkan baca ayat. Bukan dimaksudkan baca ayat. Tetapi mengkreiskan doa atau puisi mengambil beberapa kalimat dari ayat. Namanya itu iktibas di dalam ilmu bala Allah itu. La in syakertum la yazi dan nagum. Kok salah nih? Salah nih. Asal la azi dan nagum. Padahal itu bukan lagi baca Quran, sang khatib itu. Tapi lagi baca khutbah. Tetapi membuatnya kekirbasan di Quran. Ya, mengutip ayat gitu ya. Tidak perlulah kemudian bertajwid di situ sama doa. Atau saya juga, Robbana taqobal minna. Saya kan begitu di akhir. Robbana taqobal minna. Gak, kurang mikir gak apa-apa. Karena itu bukan sesuatu tilawah. Jadi tilawah itu keaslian ya. Tilawah itu keaslian. Tidak mengurangi satu huruf pun. Atau menambah. Atau menambah bacaan. Masrah itu nama tilawah. Yitzlu suhufam wupaharah itu keaslian. Ketika bertilawah itu. Kalau ketika sedang yang lainnya. Tidak dimaksudkan baca Al-Quran. Maka itu tidak ada tajwid di situ. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.